Setiap orang mempunyai cerita dalam hidupnya Cerita yang menentukan arah serta tujuan hidup Seperti aku yang selalu mencintai Indonesia Kapanpun Ceritaku dimulai 15 tahun yang lalu Aku masih ingat hari itu Detail sekali Dimana semua ceritaku bermula Cerita yang aku berharap kalian semua belajar darinya Itu aku dan ayah Aku juga masih ingat detail perkataannya Ia meyakinkanku bahwa pondok adalah tempat terbaik untukku Tempat dimana mimpi-mimpi kebahagiaan datang menjemputku Tak peduli aku senang atau tidak Tak peduli jauh atau dekat Tak peduli aku marah atau senang Sekali lagi ia meyakinkanku Zain ini rumahmu Disinilah mimpi-mimpi kehidupan harus kau jemput Walau jawabanku hanyalah sebuah kemarahan Dengan hati yang hancur Langkah demi langkah kehidupan harus aku lakukan Walau setiap waktu aku hanya melamun memikirkan kenapa aku harus mondok Apa tujuanku dikekang di tempat yang mana koran adalah satu-satunya media yang menghubungkanku dengan dunia luar Aku tidak pernah menemukan jawaban terbaik untuk semua itu Satu pertanyaan kenapa aku mondok Aku menganggap hidupku hancur Aku merasa menjadi manusia paling tidak beruntung di dunia Kau tidak percaya Lihatlah makan saja harus antri Panjang sekali dengan laut yang jauh dari kata enak Serta nasi yang paling jelek di seluruh dunia Itu adalah anggapanku dulu Walaupun terkadang aku bingung Dengan segala keterbatasan Mereka tampak bahagia Mereka sangat menikmati semua itu Semua aktivitas pondok Sedangkan aku Makin tempuruk Aku seperti manusia yang telah hilang semangatnya Manusia yang tempuruk Dengan begitu banyak kesedihan Karena aku sendirian Tanpa ada teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Karena percaya Karena percayaanku dengan Ricky Aku juga bertemu dengan seorang Yang menanam janji-janji kebahagiaan Janji-janji Yang menjawab Pertanyaan Apa tujuanku mondok? Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian berdua Kalian berdua Kalian berdua tahu gak apa bapak panggil ke sini? Kalian punya kesalahan tidak? Kalian berdua Kalian berdua Kalian berdua Kalian berdua tidak? Anak muda Nama kamu siapa? Jain Nama kamu? Kamu dari mana? Sumatera Sumatera itu dimana? Kamu? Palembang dimana? Palembang Sumatera Kalian tahu ada tujuan kalian di sini untuk apa? Tidak tahu Tidak tahu? Tidak Masya Allah Tahu ini apa? Peta Ini Peta Ini Indonesia Kecil sekali Mungkin kita lihat Indonesia sebesar Dari Sabah sampai Maroki Tapi hakikatnya Kalau kita lihat dunia Indonesia kecil sekali Yang bisa membuat kalian besar Yang membuat Indonesia besar itu dalam kita Kita semua Anak muda Jangan saling beratung Jangan saling lain Indonesia kita harus kita ke depan Kenapa? Karena kita anak kondok Generasi kondok Yang bisa membuat Indonesia besar Terkenal sampai Eropa Sampai Afrika Sampai Amerika Bahkan turun dunia Anak kondok Anak kondok itu harus punya tujuan Kenapa? Karena kita itu Adalah Gerbang pertama Di Indonesia Sekarang itu Di sana Teman kalian di Sumatera Dimanapun Itu tidak pernah memikirkan di Indonesia Tetapi Itu dimanggir dari sekundok Kita harus memikirkan di Indonesia Anak kondok itu Harus memikirkan negaranya Kenapa? Kalian tahu? Tidak tahu Karena Dari kondoklah Kita memulai segalanya Di kondoklah kita memulai dunia Untuk mengunggung dunia Karena Hanya secundoklah yang memikirkan segalanya Dari Indonesia Kita di sini hidup Untuk Indonesia Maka Kalau kalian ditanya Untuk apa kalian kondok? Maka jawabannya satu Untuk Indonesia Yang keras Lantangkan kepada dunia Coba Saya coba Untuk apa kalian mondok? Untuk Indonesia Untuk apa kalian mondok? Untuk Indonesia Untuk apa kalian mondok? Zain Riki Kalian harus janji Tolong Jawabat teratang bawah Kalian janji Teriakan Keserah kalian Teriakan apapun itu Teriakan Dan itu adalah janji Untuk kita Untuk Indonesia Satu Dua Tiga Aku mengerti Keikhlasan adalah jendela Untuk melihat kebaikan dari yang Esa Kesederhanaan Atalah metode Untuk mendapatkan ilmu Kemandirian Adalah modal utama Adalah kunci Para pencinta kebaikan Ukwah Islamiyah Adalah teman yang paling bijak Di dunia Kewebasan yang diiringi ketaatan Akan mengiringi kita kepada jalan kebenaran Maka Yakinlah akan semua itu Karena Harapan-harapan kecil Mengantarkan kita kepada takdir yang esok kita tersenyum Karena Aku memilih menjadi seorang dokter gigi Karena Aku ingin mengembalikan senyuman mereka Senyuman yang lama hilang Tanah Tak Tentu 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 Terima kasih telah menonton Riki sekarang jauh di Jerman Ia mempelajari banyak hal Menjadi ilmu penting di sana Tetapi pada saat ketemuan kami terakhir Ia mengatakan padaku Bahwa cintanya tetap untuk Indonesia Jiwanya tetap untuk Indonesia Kerja kerasnya, kesungguhannya Hanyalah untuk Indonesia yang ke depan Aku percaya padanya Karena dialah teman satu-satunya Yang telah mengantarkanku Untuk menyambut masa depan dengan senyuman Riki, aku selalu menunggumu Aku merindukanmu Aku akan selalu menjadikanmu teman Sahabatku esok ataupun kapanpun Dari semua ini kita bisa belajar Keikhlasan Kesederhanaan Mandiri Ukwah Islamiyah Bebas akan mengenggam semua ketaatan yang ada Kau hanya perlu percaya Percaya Dan percaya kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!